Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua Selamat pagi Apa kabar? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes Sebenarnya semua Jadi hari ini kita bertemu lagi dalam proses belajar-mengajar ini Belajar hari ini tentu saya ingatkan bahwa hari ini kita belajar dengan baik Tentu harus memperhatikan protokol kesehatannya ya, bisa? Bisa Oke, sekarang anak-anakku semua Sebelum kita belajar, saya ingin setua kelas untuk menyiapkan video Kepada kebelas, Joseph, silahkan Baiklah, kita bersatu dalam buah kita berbicara Tentuan, terima kasih karena engkau telah membimbing kami dari rumah hingga ke sekolah ini dengan selamat Tentuan, sekarang kami akan mula belajar Bukalah dan akan berjalan di pikiran kami sehingga apa yang diberikan oleh Bapak-Ibu guru kami Atau dapat berjalan baik dalam hati dan pikiran kami Jadi, sebelum kita belajar semua, saya minta kepada kalian semua Harus menggunakan masker ya Agar kita terhindar dari para bahaya namanya COVID-19 Hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran Saya pernah melihat Semuanya kalian hadir semua ya Jumlahnya 31 sudah menang? Oke, saya absen dulu Yang pertama, Teo Alpi Sariana Elisha Mika Meskel Tonika Dena Indah Melki Kristal Yosef 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 Mikael Sarib 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 Yol Tanis Putri Amel Windi Geser Yola Agustinus Irsa Reli Yasem Alpius Kristiani Dan Rimba Oke, habis semua ya Saya harap Kalian tetap semangat mengikuti proses belajar-mengajar Walaupun kita di masa pandemi Bisa? Bisa Oke Sebelum kita mengeluhi proses belajar-mengajar Saya mau Agar kita tercipta jiwa nasionalisme kita Kita sama-sama menyanyikan lagu pada menegeri Bisa? Bisa Oke Silahkan Rimba Kedepan untuk Lalu ya Pimpin kita lagi Bersama-sama Silahkan berjurus Semuas Banyak Padamu negeri kami berjanji Padamu negeri kami berjati Padamu negeri kami berjati Padamu negeri jiwa raja kami Baik Baik Itulah tadi menyanyikan lagu nasionalisme Sebagai bentuk penghargaan kita kepada para-para pahlawan ya Bisa? Bisa Oke Jadi selanjutnya Masih ingat materi pelajaran yang lalu Mengenai tentang Hindu-Buddha Masih ingat? Ingat Masih? Masih Oke Hindu-Buddha Proses masuk ke Hindu-Buddha yang kemarin itu Adalah Mengenai tentang Bagaimana Masih ingat Masih ingat Masih ingat Sehingga Hari ini kita akan belajar Mengenai tentang Teori Masih ingat Masih ingat Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia Jadi Tolong simak baik-baik Powerpoint yang ada di atas Dan video yang Bapak tampilkan sekarang ini Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia Kemudian yang kedua Mempresentasikan Hasil diskusi Tentang proses masuknya Kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia Jadi ada dua Hal Yang kita pelajari Dan tujuan pengelajaran Hari ini Video pengelajaran berikut ini Jadi tolong simak baik-baik Video kita Video kita Ati ini ya Sudah terdengar suaranya? Sudah Oke Jadi tolong Diperhatikan Diamati Gambar yang ada di atas Mengenai tentang Pengaruh masuknya Hindu-Buddha Silahkan Dinonton Dan diamati Kemudian yang kedua Mempresentasikan Hasil diskusi Tentang proses masuknya Kebudayaan Hindu-Buddha Di Indonesia Jadi ada dua Hal Yang kita pelajari Dan tujuan pengelajaran Hari ini Yang kita Pempercayaannya Kepercayaannya Kepercayaan Setidak Teroris Satria Pada zaman masuknya Hindu-Buddha Janusantara Dikana India dan China Sedang berlangsung Perang saudara Pada jalan Alat pemerangan Seperti bisa Ikut Namanya Tulis namanya Dia-Dia Ini adalah soal evoluasi Tiga-tiga saja ya Terus evoluasi Silahkan Jangan hidup yang ganda Yang tidak ada Cukup silahkan Terjadi ini Yang tidak dapat Ada bagian belakang di sini ya Yang ini Tulis namanya Oke Siapa yang tidak dapat Ini Masa ada Oke Silahkan Nanti dikumpul ya Silahkan dikerja Sekitar 10 menit Silahkan Langsung disilam 5 menit Kemudian tulis namanya Kemudian dikumpul Silahkan 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 Baca bersendirin dulu Oke Silahkan 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 Jangan kerja sama Kerja dengan jujur Silahkan 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 Larim Terus Pas Tepat big composition abila Silahkan Oh gitu Sampai Lampat Tepat 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 Saya harap sebelum presentasi, satu persatu yang kalian sudah tunjuk kelompoknya masing-masing, silakan ke depan, satu orang baca pekerjaannya, kemudian kelompok lain yang boleh menanggap, menanggapi dan bertanya. Kelompok lima bertanya, silakan berdiri, angkat tangan, silakan diaksa. Yang membawa teori kesatria itu adalah para-para kesatria atau kaum bangsawan. Nah ini yang paling penting, saya harap materi kita ini punya manfaat, manfaatnya bahwa ternyata Indonesia itu proses masuknya setiap agama datang ke Indonesia itu punya caranya masing-masing, punya teorinya masing-masing. Kenapa kita harus ketahui itu? Karena itu tadi, bahwa... Nah yang aktif di kelompok tiga itu ada semua, tapi yang paling aktif Bapak catat itu adalah Yosef. Dia sering membuka pendapat, kemudian yang lainnya hadiahnya tentu ada, nanti Bapak kasih mungkin permen. Semua begitu juga, kalau ada yang aktif dalam proses belajar-mengajar, saya akan beri sesuatu. Oke, sebelum kita akhiri proses belajar-mengajar, Bapak memiliki yang namanya soal evaluasi. Soal evaluasi ini mengukur kemampuan Anda, bagaimana pengetahuan Anda, anak-anakku semua bisa mengerti di materi tersebut. Kalau sudah, silahkan dikumpul. Tinggul. Silahkan dikumpulnya ke atas. Oke, silahkan. Pembelajaran kita hari ini, harapnya di seluruh situs, kalian harus aktif semua, partisipasi kerjasama saja, saling mengingatkan, materi-materi tentang tersebut, silahkan dikumpul. Terima kasih saja di rumah dan lain-lain. Kemudian, setelah itu, saya harap juga kalian untuk materi yang akan datang. Tadi, itu yang tadi, siapa namanya? Yosef itu bagus, aktifannya tadi. Masih sangat baik. Tentu itu harus kalian juga jadikan soal pedang-pedang. Lalu, kemudian, agenda pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang benda-benda kebudayaan Hindu-Buddha, peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi, kalian pelajari baik-baik ya, materi tersebut di rumah. Oke, sebelum kita akhiri proses belajar mengajaran ini, silahkan Yosef untuk pimpin doa. Silahkan berdiri di depannya, Yosef. Terima kasih.